Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis uji Friedman Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji Friedman Uji Friedman digunakan untuk mengetahui Ada atau tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang Nah, untuk datanya yaitu data pre dan post Atau data sebelum dan sesudah Pada suatu variable penelitian Uji Friedman merupakan teknik lanjut dari uji Wilkosen Nah, perbedaan dasarnya yaitu Uji Friedman menguji perbedaan dari 3 sampel yang berpasangan Atau minimal 3 sampel yang berpasangan Sedangkan uji Wilkosen Hanya untuk 2 sampel yang saling berpasangan Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik Nah, uji Friedman adalah alternatif uji statistik dari repeated measure ANOVA Jika asumsi normalitas data tidak terpenuhi Dengan kata lain, data tidak berdistribusi secara normal Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji Friedman Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol Sebelum dan selama atau setelah dilakukannya pengobatan atau terapi kepada 20 pasien Nah, pengukurannya dilakukan 3 kali Yaitu sebelum dilakukan pengobatan atau terapi pada bulan pertama Lalu bulan kedua setelah dilakukan pengobatan atau terapi Nah, begitu juga pada bulan ketiga Nah, penelitan ini memiliki tujuan sebagai berikut Yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan Kadar kolesterol pasien setelah dilakukannya pengobatan atau terapi Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari penelitan ini Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan di dalam video ini Untuk analisis data yang pertama yaitu melakukan uji normalitas data Untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Nah, caranya Kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih General Linear Model Selanjutnya, pilih Repeated Measure Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita isikan Subject Factor Name dengan Waktu Lalu di bagian Number of Level Isikan angka 3 Nah, di sini maksudnya Ada 3 kali pengukuran Lalu pilih Add Selanjutnya, di bagian kolom Measure Name Isikan Kolesterol Lalu pilih Add Lalu pilih Add Selanjutnya, pilih Defin Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita pindahkan ketiga variable ke kolom sebelah kanan Lalu pilih Save Kita checklist pada Standard Reset Residual Nah, tujuannya untuk memunculkan variable baru Yaitu variable Standard Reset Residual dari ketiga variable Lalu pilih Continue Dan yang terakhir kita bisa pilih OK Nah, di sini sudah muncul output SPSS Namun kita bisa AP-kan dulu output ini Nah, bisa dilihat Pada Pack Data View Program SPSS Sudah muncul 3 variable baru Yaitu variable Residual Standard dari 3 variable Nah, variable inilah Yang akan kita analisis menggunakan puji normalitas Shapiro Wheel Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Deskriptif Statistic Selanjutnya, pilih Explore Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita pindahkan ketiga variable Standard Reset Residual Ke kolom Depend List Lalu pilih Block Selanjutnya, kita bisa checklist pada Normality Plot We Test Lalu pilih Continue Dan yang terakhir kita bisa pilih OK Nah, di sini bisa dilihat pada tabel Test of Normality Sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas Kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan nilai residual standar berdistribusi tidak normal Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan nilai residual standar berdistribusi secara normal Nah, pada tabel Test of Normality Bisa dilihat nilai signifikansi dari ketiga variable Baik bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 Memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 Dimana standar residual bulan 1 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 Nah, nilai ini kurang dari 0,05 Lalu untuk standar residual bulan 2 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 Nah, nilai ini kurang dari 0,05 Lalu yang terakhir untuk standar residual bulan 3 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 Nah, nilai ini juga kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal Maka dari itu, kita bisa melakukan statistik non-parametrik Yaitu uji Friedman Nah, mungkin sampai disini Kawan-kawan semua masih bingung Atau muncul sebuah pertanyaan Bagaimana jika datanya berdistribusi secara normal Nah, apabila data berdistribusi secara normal Maka uji statistik yang digunakan yaitu statistik parametrik Yang lebih tepatnya uji repeated measure ANOVA Nah, jika data tidak berdistribusi secara normal Maka menggunakan statistik non-parametrik Yaitu uji Friedman Sebagai alternatif uji dari uji repeated measure ANOVA Nah, langsung saja Saya akan melakukan uji Friedman Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih non-parametrik test Selanjutnya, pilih legacy dialog Lalu pilih k-relative sample Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita pindahkan ketiga variable Yaitu variable bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 Ke kolom sebelah kanan Nah, di bagian test tipe Uji Friedman sudah ke checklist secara default Dari SPSS ya, kawan-kawan semua Lalu yang terakhir kita bisa pilih OK Nah, disini sudah muncul output uji Friedman Nah, pada uji Friedman Kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel tes statistik Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada uji Friedman Kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Friedman Yang pertama, jika nilai asimsic kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan Kadar kolesterol pasien setelah dilakukannya pengobatan atau terapi Nah, yang kedua Jika nilai asimsic lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan Kadar kolesterol pasien setelah dilakukannya pengobatan atau terapi Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji Friedman Selanjutnya, kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS Untuk uji Friedman Nah, diketahui nilai asimsic sebesar 0,000 Nah, nilai ini ya kawan-kawan semua Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan Kadar kolesterol pasien setelah dilakukannya pengobatan atau terapi Nah, setelah kita mengetahui adanya perbedaan secara signifikan Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya Pengobatan atau terapi yang diberikan kepada pasien Benar-benar dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji Friedman di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Ya, seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh